Buntut kasus yang menewaskan belasan orang dalam peristiwa ritual maut di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur, akhirnya menemui babak baru pada Rabu 16 Februari 2022. Polisi telah menetapkan Ketua Kelompok Tunggal Jati Nusantara sebagai tersangka dalam kasus ini. Atas perbuatannya, pelaku teranjam hukuman 5 tahun penjara. Dikutip dari surya.co.id, pada Rabu 16 Februari 2022, Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo membenarkan informasi tersebut. Dikatakan olehnya pelaku bernama Nur Hasan, 38 tahun. Dikabarkan Nur Hasan merupakan warga Dusun Botosari, Desa Duku, Mencek Sukorambi, Jember, Jawa Timur. Ia mengatakan Nur Hasan disangka bersalah atas meninggalnya 11 orang dalam ritual tersebut. Diketahui, insiden ritual maut ini terjadi di Pantai Payangan, Ambulu, Jember pada Minggu 13 Februari 2022. Heri menjelaskan pelaku dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kesalahan atau kealpaan menyebabkan hilangnya nyawa orang. Dikabarkan penetapan tersangka dilakukan setelah polisi menyelesaikan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dikatakan olehnya, hal tersebut diputuskan seusai polisi melakukan kelar perkara. Sebagai informasi, sekitar 24 orang telah mengikuti ritual maut tersebut. Dijelaskan olehnya, 11 orang tewas dan 13 orang lainnya selamat. Sementara itu, Nur Hasan dikenal sebagai seorang paranormal di lingkungan rumahnya. Ia dianggap memiliki kekuatan spiritual sehingga mampu menerawang nasib orang di masa depan. Selain itu, ia juga dianggap mampu mengajak orang meraih ketenangan jiwa. Atas perbuatannya tersebut, kini Nur Hasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dijeruji besi. Yang tersebutan telah terhubungi dan terpenuhi unsur hidananya, teketnya pasal 359, di mana hasil dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian ditambah dengan alat hubungi yang lainnya, didapatkan fakta bahwa yang menginisiasi adanya kiasan ritual yang dilakukan di pantai payangan pada Sabtu sampai dengan Minggu dini hari tersebut adalah Saudara M. Kemudian dari hasil gelar perkara, kemarin sudah dinaikkan tingkatannya dari penyelidikan ke tahapan penyelidikan. Dan hari ini, jadilah akan melaruh perkara. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official.